Hai bertempat di lapangan kantor wali kota berlangsung prapemusatan latihan paski Braka kota Jayapura tahun 2024 pada latihan tersebut melibatkan sebanyak 30 pelajar SMA di kota Jayapura yang telah melalui beberapa rangkaian seleksi sebelum akhirnya terpilih untuk menjalankan tugas sebagai anggota paski Braka yang akan mengibarkan sangsa kamera putih pada 17 Agustus 2024 dari 25 SMA SMK dan MA di kota Jayapura dengan total sebanyak 729 siswa yang mengikuti seleksi terpilih sebanyak 40 orang pelajar yang mewakili kota Jayapura dari 40 pelajar tersebut dibagi pada masing-masing tingkatan pengibaran pada tingkat nasional kota Jayapura mengirimkan satu pelajar terbaik yang mewakili kota Jayapura lalu kota Jayapura mengirimkan sembilan pelajar terbaik untuk mewakili kota Jayapura pada tingkat provinsi dan 30 pelajar lainnya akan melaksanakan tugas pada tingkat kota Jayapura Ahmad Awantano selaku Sekretaris Purna Paski Braka kota Jayapura ketika diwawancarai menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kota Jayapura serta kes bangkol kota Jayapura yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses seleksi hingga pelatihan yang sedang berlangsung untuk para pemusatan latihan telah berlangsung sejak 10 Juli hingga 31 Juli 2024 dan latihan pemusatan akan berlangsung sejak tanggal 1 Agustus hingga 13 Agustus 2024 pada pra pemusatan latihan dan pemusatan latihan tersebut para calon paski Braka tidak hanya mendapat materi mengenai baris berbaris mereka juga akan mendapatkan materi seperti kapasiti building dan pembinaan terhadap nilai-nilai Pancasila 128 orang kemudian dari 128 orang dikerucutkan menjadi 80 orang untuk mengikuti tahap tiga yaitu wawancara tertulis dan juga bakat setelah itu akan keluar 80 orang 80 orang ini akan mengikuti tes pantuhir pantuhir akhirnya keluar sebanyak 10 orang yang seleksi di tingkat provinsi dan juga nasional kemarin diadakan oleh BPIP dan juga diadakan oleh kes bangkol provinsi Papua kemudian bersyukur sekali kota Jayapura semuanya tidak pulang sembilan orang menetap di penugasan provinsi dan satu orang menuju ke nasional kemarin tanggal 12 Juli 2024 telah bertolak ke Jakarta selanjutnya akan ikuti pelatihan di Cibubur dan tanggal 10 Agustus akan bergerak di bukota negara yang baru yaitu ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur dari Jayapura Papua Ones Windesi Jaya TV mengabarkan